Mengawali informasi pertama pemirsa, kurang lebih 5 pekan usai dilantik, Bupati Jember Hendi Siswanto menyerahkan dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUAPPAS kepada DPRD Kabupaten Jember. Setelah bekerja secara maraton, Bupati Jember Haji Hendi Siswanto menyerahkan dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUAPPAS kepada DPRD Kabupaten Jember. KUAPPAS tersebut yang akan menjadi awal untuk pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember tahun 2021. Penyerahan KUAPPAS ini langsung dilakukan oleh Bupati Jember Haji Hendi Siswanto dengan didampingi oleh Wakil Bupati Jember Gus Virjon segda kepada Ketua DPRD Kabupaten Jember Itkon Syauki di gedung DPRD Jember. Menurut Bupati Jember Haji Hendi Siswanto, penyerahan berkas KUAPPAS APBD 2021 ini sengaja tidak dilakukan dengan pertemuan resmi. Sengaja dikemas secara sederhana karena yang menjadi prioritas adalah segera membangun Jember dengan bersama semua pihak. Kami menunjukkan ini bukan karena segedar ada tempat bukan, tapi ini menunjukkan pada masyarakat Jember punya potensi untuk segera bangkit dari keterburukan yang seperti ini. Hanya sederhana informal dibandingkan contohnya. Kelihatan nampak kita betul-betul kita bersama-sama dalam penyerahan KUAPPAS ini. Sebenarnya KUAPPAS ini hal yang biasa, maupun menyerahkan APBD pun juga hal yang biasa. Kita tidak harus melakukan kegiatan itu normal, duduk bersama-sama, ada pembukaan, ada penutupan. Kita tergantung dengan kita, tergantung dari kita sendiri bahwa semangat untuk menyelesaikan Jember ini terbentuk dimanapun tempat berada. Yang penting niat kita kami hari ini menyerahkan KUAPPAS ini betul-betul bahwa hari inilah kami baru bisa menyelesaikan KUAPPAS dengan segala macam yang hal-hal baru, dinamikanya hal baru yang kami harus belajar. Alhamdulillah kami sudah selesai dan mudah-mudahan ke depan ini dalam waktu tepat, nanti mungkin insya Allah dalam waktu minggu pertama di bulan April, ini semua sudah selesai semua. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Jember Itkon Syauki menyampaikan, dengan penyerahan dokumen KUAPPAS ini, DPRD akan segera melakukan pertemuan dengan seluruh badan anggaran dan akan membahas langsung pada hari Selasa 30 Maret 2021 yang juga akan dihadiri oleh Bupati Jember Haji Hendi Siswanto. Masih ada waktu pimpinan akan dapat rapim-rapimkan ini, kemudian besok pimpinan sesuai dengan hasil rapim nanti ya tentunya, cuma, udah lengkap pimpinan tadi ada Pak Ahli juga, rencananya besok langsung banmus untuk penjatualan. Dan ini ada kemungkinan teman-teman, besok teman-teman ditunggu kehadirannya ya setelah isyak, karena besok mempati akan hadir langsung di rapat perdana. Bersama TAPD, di rapat perdana badan anggaran dan TAPD. Besok habis isyak. Setelah itu, setelah kita bahas, pokoknya ini, karena perintah gubernur ya, ini mumpung ada Bupati, kemarin gubernur, kami bertiga ya, gubernur, Bupati dan saya, ya perintahnya jelas, ayo segera. Agak marah gak gubernur nadanya, karena gak selesai-selesai. Makanya ini harus segera diselesaikan. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan.